Halo, selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Dalam suatu titik di kehidupan kalian, kalian pasti pernah merasakan patah hati. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang klien saya yang bernama Emy. Emy ini udah jadi klien bisnis saya ketika dia masih menjadi seorang mahasiswa. Dia sangat pintar dan berpotensi, terus juga mental dan keyakinannya pun juga sangat kuat. Emy punya impian hidup yang sangat simpel, yaitu menikah. Dia bilang selama dia cocok dengan seorang pria, dia siap menghidupi pria itu dan bahkan tidak akan meminta uang untuk biaya pernikahan. Maka dari itu, dia sudah mulai mencari uang dari waktu dia masih berkuliah dengan cara berbisnis dan takdir mempertemukan dia sebagai klien saya. Emy selalu membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria yang tepat sebelum dia berumur 25 dan di usia 27, mereka tunangan. lalu menikah di usia 28. Tapi ketika Emy berusia 25, dia masih belum menemukan pria yang tepat. Justru dia malah mendapati bahwa dia terkena kanker. Berbulan-bulan Emy kemoterapi, melakukan berbagai macam operasi dan ketika dia sudah sembuh, ketika dia sudah siap untuk mencari pasangan lagi, kankernya kumat lagi. Dan dia harus menjalani proses melelahkan itu lagi. Karena tingkatnya kuat, Emy berhasil sembuh lagi. Dan sekali lagi, dia mulai mencari pasangan. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan seorang pria bernama Dika. Emy jatuh cinta dan dia berharap bahwa Dika dan dia akan menikah. Setelah menjalin hubungan cukup lama, Dika mengajak Emy liburan ke Singapura. Emy berpikir bahwa Dika akan melamar Emy. Emy sangat excited dan gak sabar. Tapi ternyata Dika gak ngelamar Emy. Justru Dika ngajak Emy putus. Meski Emy dan saya juga tahu bahwa Dika sayang sama Emy. Tapi ternyata Dika gak cinta sama Emy. Dan malam itu Emy hancur. Hatinya hancur berkeping-keping. 6 bulan setelah itu, Emy masih belum bisa melupakan Dika. Hatinya masih sangat terluka. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa seorang bisnis woman dan wanita hebat seperti Emy. Tidak bisa sembuh dari patah hati. Yang padahal dia bisa menang 2 kali melawan kanker. Kenapa? Kenapa kita sebagai manusia selalu bersusah payah untuk sembuh dari patah hati. Kenapa coping mekanisme yang selalu berhasil ketika kita gunakan untuk melalui tantangan hidup. Tidak berhasil untuk melalui patah hati. Selama hampir 40 tahun saya hidup. Saya sudah menemui banyak sekali orang. Dari berbagai macam umur dan dari berbagai macam background. Dan bagaimana cara mereka melalui patah hati. Dan yang saya pelajari adalah, ketika hatimu hancur, insting, pikiran, atau nalorimu malah akan membuatmu tambah hancur. Jadi, ketika hatimu hancur, jangan percaya dengan apa yang pikiranmu katakan. Contohnya, Ada beberapa penelitian tentang patah hati yang meneliti bahwa, mengetahui alasan atau kenapa hubungan persintaan mereka hancur itu sangat penting untuk bisa membuat kita move on. Tapi, sekali lagi, ketika kita sudah mengetahui alasannya kenapa, biasanya, kita gak percaya. Kita masih tetap gak percaya dan kita malah denial. Sama seperti Emi. Simpelnya, Dika putus sama Emi karena Dika gak cinta sama Emi. Tapi, Emi menolak mempercayai alasan itu. Dan justru overthinking dengan berpikir bahwa, Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang kaya? Apakah dia menemukan wanita yang lebih baik? Dan sebagainya. Patah hati memunculkan luka batin yang sangat dramatis. Dan itu membuat drama di pikiran kita. Otak kita memaksa dirinya sendiri untuk berpikir dramatis dengan berteori atau berkonspirasi sesuatu yang gak ada tentang alasan-alasan gak relevan kenapa hubungan itu kandes. Emi percaya bahwa ada suatu hal yang terjadi ketika Emi dan Dika liburan ke Singapura yang menyebabkan Dika memutuskan Emi dan Emi terobsesi dengan mencari dan menemukan apa alasan itu. Dan akhirnya, Emi menghabiskan banyak sekali waktu mengingat-ingat apa yang terjadi ketika mereka berdua liburan yang padahal apa yang dia cari itu gak ada. Pikiran Emi menipu Emi yang mengakibatkan Emi mengalami banyak sekali kerugian dari mulai waktu, energi, materi, dan kesempatan untuk mendapatkan uang. Dan dampaknya, saya sebagai konsultan bisnis Emi juga pusing kalau bisnisnya Emi gak berjalan lancar. Percayalah, patah hati itu jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Patah hati itu membuat kita berpikir dan mempertanyakan hal-hal negatif yang padahal kita sendiri tahu bahwa itu hanya akan membuat hati, pikiran, dan jiwa kita terasa lebih parah. Ada penelitian yang menyatakan bahwa kehilangan cinta itu mengaktifkan bagian otak yang hanya aktif ketika kita mengalami sakau dari berhenti mengkonsumsi narkotika. yang berarti kita bisa nyatakan bahwa Emi sedang sakau karena dia berhenti dan kehilangan cinta yang dia harapkan dari Dika. Dan akhirnya, otaknya memaksa Emi mengingat kenangan indah bersama Dika berulang-ulang-ulang kali untuk mengobati rasa sakau-nya. Dan itulah yang menyebabkan patah hati itu sulit diobati. Simpelnya, para pecandu, para pecandu narkotika, mereka tahu kalau mereka kecanduan. Tapi orang yang patah hati nggak tahu kalau mereka kecanduan. Tapi sekarang kalian tahu kan kalau kalian kecanduan? Maka dari itu, jika kalian patah hati, berhenti atau stop mengingat-ingat kenangan indah yang kalian miliki bersama mantan kalian. Berhenti membaca chatting kalian bersamanya. Maaf. Berhenti stalk media sosialnya. Karena jika kalian tidak berhenti, kalian hanya akan memberi makan pada kecanduan kalian. Dan itu justru akan membuat luka batin kalian semakin dalam dan perih. Dan tentunya, membuat move on kalian semakin sulit. Move on itu bukan perjalanan, tapi pertarungan. Apapun alasan kenapa hubungan itu kandes, terimalah. Dan jangan mempertanyakan lagi. Jangan cari-cari lagi, karena itulah yang kalian butuhkan untuk berhenti dari kecanduan cinta. Tapi tentunya, kalian butuh satu hal lagi untuk move on. yaitu ikhlas. Ikhlas. sebagai seorang master manipulasi. Yang bisa membuat pikiran kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan move on. Kenapa begitu? Inilah anehnya patah hati. Ketika hati kita hancur, justru kita malah semakin mengidolakan orang yang sudah membuat hati kita hancur. Dan untuk berhenti mengidolakan orang yang menghancurkan hatimu, kalian harus menyeimbangkan rasa senang dengan rasa benci. Berhenti memikirkan senyum yang begitu indah. Tapi cobalah pikirkan ketika dia marah, ketika dia menyebalkan. Berhenti memikirkan bagaimana mereka membuatmu nyaman. Coba pikirkan bagaimana mereka menyakitimu. Dan apa yang saya sarankan pada Emy adalah, buatlah sebuah daftar tentang semua alasan kenapa Dika gak cocok denganmu. Semua kejelekannya, semua keburukannya, lalu jadikan itu wallpaper HPmu. Dan semisal ketika dia lagi konsultasi bisnis sama saya, dia ngebahas Dika, saya akan bilang, M, liat HPmu. Ketika kalian patah hati, pikiran kalian akan menipu kalian dengan mengatakan bahwa mantan kalian itu sangat sempurna, yang padahal enggak. Dan begitu pula hubungan kalian, enggak sempurna. Sekarang kalian sadar, nanti ketika kalian lupa, dan membayangkan mantan kalian lagi, kalian coba ingat lagi, tentang hal-hal buruk mantan kalian itu. Lakukan itu berulang-ulang kali, sampai kalian move on. Saya akan beri satu cerita lagi, dari klien saya yang lainnya. Namanya Pak Bobo, umurnya 56, dia seorang CFO, di salah satu perusahaan besar di Jakarta. lima tahun setelah istrinya meninggal, dia mulai siap untuk menjalin hubungan baru. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita bernama Niken. Baru satu bulan menjalin hubungan, mereka sudah siap untuk saling mempertemukan anak-anak mereka. Lalu semakin intens bertemu setelah dua bulan. Oh iya, ini juga yang saya temui ya. Ketika orang-orang berumur 40 tahun ke atas menjalin hubungan, mereka tuh sangat sat-sat. Enggak lambat kayak anak muda zaman sekarang. Oke lanjut, Pak Bobo sangat bahagia, tapi beberapa hari sebelum perayaan satu tahun dia bersama Niken, Niken minta putus. Niken ingin pindah ke Surabaya, karena ingin lebih deket dengan anak-anaknya. Dan Niken gak mau LDR. Hancurlah hati Pak Bobo berkeping-keping. Dia gak fokus kerja berbulan-bulan, dan bahkan dia hampir dipecat. Dan efek lain dari patah hati adalah, Pak Bobo merasa sangat kesepian. Dan rasa sepi dan rasa sakit itu bernampak pada fungsi intelektual kita, terlebih ketika kita menghadapi pekerjaan-pekerjaan rumit yang mengandalkan logika dan pikiran. Tapi tidak hanya tentang rasa sakit hati Pak Bobo Pak Bobo yang mendalam, tapi juga durasi seberapa lama Pak Bobo sakit hati. Dan durasi itu membuat karyawan Pak Bobo bingung. Dan saya pun juga bingung. Dan tentunya Pak Bobo juga bingung. Tapi juga malu dengan saya dan karyawannya. karena beliau tidak bekerja dengan profesional seperti biasanya. Akhirnya karena gak tahan, Pak Bobo meledak dan tanya sama saya, Mas, apa sih yang salah sama saya? Kenapa orang tua seperti saya gak bisa move on dari hubungan yang bahkan belum ada satu tahun? Saya pun bilang, Jangankan setahun Pak, temen saya aja yang hubungannya belum ada dua bulan, gak bisa move onnya sampai bertahun-tahun. Saya pun menjelaskan bahwa patah hati itu memiliki banyak sekali dampak. Dari mulai insomnia, pikiran negatif, gangguan pencernaan, kecemasan, dan menurut penelitian, 40% orang yang patah hati, itu terkena depresi. Patah hati itu luka batin yang sangat kompleks, yang berdampak pada diri kita dalam berbagai macam hal. Oke, kita lanjutkan cerita Pak Bobo dulu. Niken adalah orang yang taat beragama, sangat bersosial, dan sangat aktif. Setiap hari dia selalu menyempatkan untuk masak. Awalnya untuk dirinya sendiri, lalu juga masakin buat Pak Bobo. Kalau ada waktu senggang, dia selalu ngajak Pak Bobo jalan-jalan, dan meski Pak Bobo bukan orang yang seri, yang religius, setiap minggu, beliau selalu menyempatkan waktu untuk menemani Niken ke gereja. Yang dimana ketika di gereja, Niken selalu disambut dengan baik oleh warga gereja. Yang tanpa Pak Bobo sadari, Pak Bobo gak hanya kehilangan Niken, tapi juga kehilangan kehidupan sosialnya, kehilangan sambutan hangat warga gereja, dan kehilangan masakan hangat dari Niken. Yang dimana sejak muda, Pak Bobo hanya bekerja, belajar, kerja, belajar, kerja, belajar. Jarang sekali beliau bersosialisasi. Dan dari kecil, untuk urusan makan, beliau selalu disediakan oleh ibunya, dan mendiang istrinya. Dan setelah lima tahun ditinggal istrinya, sekali lagi, beliau mendapatkan hangatnya masakan rumah, yang sudah lama beliau tidak rasakan. Pak Bobo menyadari bahwa kehilangan Niken, itu meninggalkan kekosongan di hatinya. Tapi yang Pak Bobo gak sadari, bahwa kekosongan itu tuh gak cuma satu, ada lebih dari satu, bahkan mungkin ada lebih dari sepuluh. Dan ketika Pak Bobo sudah menemukan apa saja kekosongan itu, ketika dia sudah tahu apa itu, Pak Bobo sudah satu langkah menuju move on, dan menyembuhkan hatinya. Karena ketika kekosongan itu sudah ditemukan, Pak Bobo hanya perlu mengisi kekosongan itu, entah dengan membuat relasi sosial baru, belajar masak, atau mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Tapi tentunya jangan lupa untuk tidak mengidolakan mantan, tidak berharap dan berusaha merelakan. Dan ketika kalian sudah melangkah untuk move on, kalian akan merasakan, bahwa kalian bisa lebih dekat dengan keluarga, dengan teman, dan tentunya menghindari kerugian materi, yang dikarenakan ketidakprofesionalan kalian, dalam bekerja, akibat patah hati. Maka dari itu, jika kalian patah hati, memang sulit untuk move on, karena kalian bertarung dengan diri kalian sendiri. Tapi kalian harus terus disiplin untuk menang, karena saya yakin, kalian akan sembuh, dan berhasil move on. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya agak jelek ya, karena mic saya kebetulan rusak, jadi suaranya berbeda, dan saya juga lagi gak enak badan. Tapi saya selakan waktu untuk, upload, karena banyak sekali yang request. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe.